Kita lima puluh, berapa tahun? Jelang lebaran Idul Adha, kasus pencurian hewan ternak marak terjadi. Kali ini menjadi korban seorang pria barubaya di jalan Arif Manaf, RT3, Kelurahan Bagan Peti, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Seorang korban, Samianto, menjelaskan kejadian itu terjadi pada Jumat 20 Mei 2022 dini hari, saat dirinya tengah tidur. Lalu sekitar pukul tiga, saat ia hendak memberikan makan sapi, kandang yang dikuncinya itu telah terbuka, dan sapi peliharaannya pun hilang dicuri. Yang menambahkan, ketika sapi yang dicurinya itu berjenis kelamin jantan dengan berat ratusan kilo yang telah dipesan untuk dikurbankan. Samianto menduga para pelaku pencurian itu lebih dari satu orang dan dengan menggunakan mobil. Akibatnya Samianto dirugikan 70 juta rupiah. Berapa ekor, Pak? Tiga ekor. Jantan berapa? Jantan semuanya. Siap kurban itu, Pak? Siap kurban. Artinya itu tiga ekor itu disiapkan untuk kurban? Iya. Untuk timbangan atau usianya, Pak? Kalau timbangannya sekitar ada yang 120 kilo, ada yang 110 kilo. Yang dua ini perkiraan saya, perkiraan ya, saya itu biasanya kalau motong sapi itu, saya kira kurang sedikit saja. Paling tidak itu 120, yang dua. Yang satu, 110. 110 kilogram. Saat kejadian itu, ada terdengar suara atau gimana, Pak? Tidak ada saya mendengar suara apa-apa karena saya sudah kecapean. Waktu itu keadaan hujan. Kini Samianto hanya bisa pasrah dan mempercayakan kasus tersebut kepada kepihak kepolisian. Demikian dari Jambi, Aldisa Putra melaporkan.